Ada dua hal yang saya bayangkan yang harusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang pertama, Mahkamah Agung seharusnya meluruskan logikanya sendiri. Karena saya ingat betul yang melantik Ketua DPD ini adalah dihadapan Ketua Mahkamah Agung. Jadi kalau Ketua Mahkamah Agung sudah merestui seseorang untuk lima tahun atau mengambil sumpahnya orang untuk lima tahun, barangkali akan ada perdebatan kalau kemudian Mahkamah Agung melantik lagi untuk dua setengah tahun. Nah saya sebenarnya berharap Mahkamah Agung memberikan catatan besar bahkan barangkali menolak kalaupun terjadi pergantian pimpinan yang baru nanti. Saya berharap Mahkamah Agung berani untuk mengatakan, enggak kami posisinya adalah lima tahun kan. Dulu kami ingat lima tahun, makanya kalaupun ada pelantikan, ada pergantian di tanggal 3 April atau 4 April, kami menolak untuk melakukan pelantikan. Saya berharap begitu. Karena biar bagaimanapun, Mahkamah Agung harus meluruskan logikanya. Yang logika yang menurut saya dia bangun sendiri, tak kalah membahasakan bahwa harus lima tahun. Yang kedua, saya pikir bahwa Mahkamah Agung harus benar-benar wise melihat proses yang terjadi di balik gonjang-ganjing dua setengah tahun ini. Maksud saya adalah Mahkamah Agung mau tidak mau, itu jangan sampai hanya melihat secara tekstual saja, atau kemudian hanya pada lihat aturan hukumnya saja, melihat ke tatibnya saja. Menurut saya Mahkamah Agung harusnya melihat secara konteks penuh. Bahwa apa? Misalnya satu, ada proses politisasi yang terjadi di balik pergantian tatib yang dilakukan secara serampangan dan tergesa-gesa itu. Yang kedua, seingat saya, ada proses pelanggaran terhadap proses paripurna. Saya ingat betul, waktu saya menulis di kompas kala itu, saya membaca risalahnya dan saya lihat betul, betapa paripurna untuk menentukan masa jabatan dua setengah tahun itu sendiri, sangat bisa diperdebatkan bahwa itu cacat sebenarnya proses pengambilannya. Hanya karena keinginan pemaksaan orang-orang tertentu, lalu kemudian terjadilah proses pergantian tatib yang berubah menjadi dua setengah tahun. Apa yang ingin saya sampaikan sesungguhnya, bahwa Mahkamah Agung jangan sampai melihat hanya soal teksnya saja, hanya soal apakah itu sudah menyalahi aturan perundang-undangan atau tidak. Apakah itu hanya soal ujian legalitas semata, tatib diperhadapkan dengan undang-undang misalnya. Saya berharap Mahkamah Agung tidak mengunci isi kepalanya sampai di situ saja. Saya berharap Mahkamah Agung kemudian berani untuk lebih wise, persis yang saya sampaikan di awal tadi. Dia harus melihat ada konteks politik, ada konteks pertarungan, ada konteks yang tidak sehat di balik proses perubahan itu, dan kalaupun ini mau dilakukan, dilanggengkan, menurut saya memang seharusnya diberlakukan ke depan. Terima kasih. Terima kasih.